Intro Halo para muhwania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Kembali lagi kita di channel The Sibling Pada kesempatan kali ini, The Sibling akan kembali ngebacotin kalian semua Dengan cerita dari sebuah film lawas yang berjudul Duplikate Bagi kalian, para fansnya abang Serokan Eh maaf Serokan maksudnya, pasti kalian suka sama film yang satu ini Karena film Duplikate adalah sebuah film aksi komedi yang dirilis pada tahun 1998 Dibintangi oleh Serokan yang memberankan peran ganda dan juga Juhi Chaula sebagai lawan lainnya Membuat film ini semakin menarik So, gimana kalur filmnya? Mari kita simak bacotan yang satu ini Film diawali dengan sebuah doa yang dilakukan oleh Syarokan Kemudian dilanjutkan dengan adegan di sebuah penjara Yang rupanya seorang tahan baru saja kabur Dan kini sedang dikejar oleh polisi Namun tahanan tersebut berhasil kabur Ternyata penjara tersebut adalah Syarokan Dan usut punya usut, Syarokan yang kita lihat sebelumnya dengan Syarokan yang sekarang adalah dua orang yang berbeda Untuk mempermudahnya kita akan bagi Syarokan menjadi dua Yaitu Syarokan baik dan juga Syarokan jahat Di suatu malam ketika Syarokan baik pulang ke rumah Ia dikejutkan oleh ibunya yang rupanya sudah menunggunya dari tadi Dan di satu sisi Syarokan jahat yang tadi kabur dari penjara Kini masih saja dikejar oleh polisi Hingga akhirnya dia masuk ke dalam sebuah kamar seorang gadis Dan menyanderanya Gadis yang sedang disander tersebut menuruti semua perintah Syarokan jahat Termasuk berbohong kepada polisi yang memeriksa kamarnya Dan ternyata gadis tersebut memanglah pacar dari Syarokan jahat Yang bernama Lily Dan Syarokan jahat tersebut bernama Manu Manu adalah penjahat kelas kakak yang harusnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara Akibat merampok bank, membunuh, dan juga banyak lagi Selain itu, Manu adalah seorang penjahat yang sangat pandai menyamar Di suatu pagi, Syarokan baik ini terbangun Rupanya dia terkejut karena telat datang sebuah wawancara Dengan tergesa-gesa, dia pun menyetop sebuah taksi Namun saat di dalam taksi, seorang gadis juga masuk Dan mereka saling berebut taksi Dan berargumen tentang siapa yang lebih dahulu masuk ke taksi tersebut Namun berhubung rupanya tujuan mereka sama Akhirnya mereka pun sama-sama menaiki taksi tersebut Di dalam taksi, mereka berlua saling berkenalan Rupanya Syarokan baik tersebut bernama Bablu Sementara perempuan itu bernama Sonia Di sepanjang jalan, Bablu dan Sonia terus saja berdebar Dan perdebatan di dalam taksi ini sangatlah lucu Jika kalian menonton filmnya Sesampainya mereka di tempat tujuan Bablu dan Sonia saling berebut untuk membayar taksi tersebut Dan pada akhirnya Sonia lah yang membayarnya Di tempat wawancara, Bablu tergidut Karena ternyata Sonia adalah pemilik tempat tersebut Dan usut punya usut, Bablu datang ke tempat itu untuk melamar sebagai seorang koki Setelah wawancara, Bablu pun langsung dites kalian memasaknya Dengan cara memasak masakan Jepang Karena sebentar lagi akan datang tamu dari Jepang Seusai memasak, Bablu meminta maaf kepada Sonia Dan mengantarnya pulang Sementara di sebuah markas penjahat Manu sang kriminal menelpon untuk meminta bagian Karena rupanya mereka adalah kawanan Manu saat merampok bank Dan mereka mengkhianati Manu Namun kawanan tersebut sepertinya tidak ingin memberikan bagian Manu Dan berencana menjebak Manu saat datang ke klubnya Lalu Manu pun datang ke klub tersebut Di sana Manu bertempur melawan orang-orang suruhan bos klub tersebut Lily yang merupakan pacar Manu rupanya bekerja di klub milik kawanan tersebut Mengataui bahwa Manu sedang dijebak, dia pun membantu Manu Di kantor Sonia, Bablu yang kini telah menjadi koki di tempatnya Sedang sibuk mempersiapkan makanan Rupanya akan datang sekelompok delegasi dari Jepang esok hari Dan Sonia pun meminta Bablu mempersiapkan hidangan tersebut Sepulangnya di rumah, Bablu menceritakan kepada ibunya Bahwa esok dia akan memasak masakan yang banyak untuk delegasi dari Jepang Mendengar hal itu, ibu Bablu menawarkan bantuan kepada Bablu Akan tetapi, Bablu menolaknya dan melarangnya Karena khawatir bahwa ibunya tidak bisa masak makanan Jepang Esokan harinya, saat di dapur, seluruh pegawai dapur tidak ada satupun yang hadir Rupanya hal itu dikarenakan perintah sang manajer Usut punya usut, hal itu dilakukannya untuk mensabotase Bablu Karena dia cemburu dengan kedekatan Bablu dan Sonia Bablu pun menyiapkan semua hidangan tersebut sendirian Rupanya, secara tiba-tiba ibu Bablu datang Memenuh Bablu di dapur Melihat anaknya kerja sendirian, ibu Bablu pun berniat membantunya Akan tetapi, lagi-lagi Bablu melarang bantuan ibunya tersebut Rupanya Bablu khawatir Jika masakannya akan berubah rasa jika ibunya membantunya Kemudian Bablu pun menyuruh ibunya pulang Namun tiba-tiba Sonia datang dan mengajak Bablu untuk mengurus dekorasi ruangan Ketika Bablu meninggalkan dapur Tiba-tiba ibu Bablu datang dan masuk kembali ke dalam dapur Di dapur, ibu Bablu melihat seluruh masakan telah siap Tanpa pikir panjang, ibu Bablu pun langsung mencicipi makanan tersebut untuk memeriksa rasanya Namun ketika dicicipi, ibu Bablu merasa ada yang kurang dengan rasa masakan tersebut Karena ibu Bablu adalah orang India yang tidak tahu rasa makanan Jepang Akhirnya, dia pun menambahkan beberapa bumbu agar rasanya sesuai dengan lidah India Saat kembali ke dapur, Bablu sangat terkejut melihat ibunya sedang menambahkan bumbu ke dalam masakannya Kemudian Bablu pun membawa ibunya keluar Saat kembali ke dapur, rupanya makanan sudah dibawa untuk dihidangkan Bablu pun jadi sangat panik ketika salah satu delegasi Jepang tersebut memanggilnya Namun di luar dugaan, rupanya delegasi dari Jepang itu semuanya menyukai masakan tersebut Bablu pun akhirnya jadi sangat senang Kini hubungan Bablu dan Sonia pun jadi makin dekat Dan di suatu hari, ada seseorang yang melapor ke polisi karena mengira Bablu adalah Manu Kemudian polisi pun datang menangkapnya saat Bablu sedang bersama Sonia Mereka pun akhirnya diinterogasi di kantor polisi Kemudian Bablu menelpon ibunya untuk membuktikan bahwa Bablu bukanlah Manu Namun ibunya tidak bisa dihubungi Sonia yang mengira Bablu penipu pun akhirnya marah Kepada Bablu dan mengiranya dia adalah Manu si gangster Kemudian ibu Bablu pun akhirnya datang ke kantor polisi untuk membuktikan anaknya tersebut Kemudian Bablu pun akhirnya bebas Di tempat lain, Manu rupanya sangat dendam kepada kawan-kawan yang menghianatinya tersebut Kemudian Manu menyambar sebagai seorang tukang servis TV Untuk bisa masuk ke rumah salah satu kawan yang menghianati Manu Kemudian Manu pun menghabisinya Sementara di kantor polisi, kawanan penghianat Manu datang Melaporkan pembunuhan yang dilakukan Manu tadi malam kepada rekannya Dan dia pun juga menanyakan soal Bablu yang dikiranya sebagai Manu Namun polisi sudah menjelaskan kalau dia adalah Bablu bukan Manu Karena ada bukti dari ibunya Akan tetapi kawanan itu tetap tidak percaya Sementara itu Bablu kini berada di sebuah stasiun Untuk mengantar ibunya pergi ke suatu tempat Dan Sonia pun kini menelpon Bablu untuk meminta maaf Karena sempat mengiranya sebagai Manu Kemudian mereka pun bertemu di suatu paman Sementara itu polisi kini kembali mengikuti Bablu Dan menangkap Bablu untuk kedua kalinya Manu yang mengetahui bahwa polisi setelah menangkap orang pun jadi sangat senang Dan kini Manu pun mendatangi salah satu musuhnya lagi Dengan cara menyamar menjadi seorang perempuan Dan kemudian menghabisinya lagi Rupanya Manu mendatangi semua musuhnya satu persatu Akibat kejadian itu kini para polisi pun sadar Bahwa Bablu dan Manu adalah dua orang yang berbeda Karena saat Bablu di dalam penjara Pembunuhan tetap terjadi Kemudian polisi pun membuatkan Bablu sebuah ID card Dengan sebuah cap sidik jari sebagai penanda Agar dia tidak tertukar dengan Manu Setelah bebas Bablu pun segera pulang Namun ternyata Manu telah berada di rumah Bablu Dan dia mengambil ID card milik Bablu Dan mengubah sidik jari milik Bablu Dengan cara membakar jempolnya Sonia yang sedang kebingungan dengan kejadian ini Malah terus dihasut oleh manajer Yang cemburu kepada Bablu Namun Sonia yang sudah jatuh cinta kepada Bablu Terus membelanya Kini Bablu dan Manu sudah berpindah peran Sonia yang datang ke rumah Bablu pun Akhirnya bertemu dengan Manu yang kini telah menjadi Bablu Kemudian Sonia membawa Manu ke hotel Untuk segera memasak Sang manajer yang tidak tahu bahwa Bablu Bablu yang dihadapannya adalah Manu Pun terus membulinya Namun karena dia seorang Manu Manu pun melawan sang manajer tersebut Akan tetapi Sonia menghatikan hal itu Sementara di rumah Bablu Bablu yang tadi sedang disekat Kini tersadar dan hanya bisa menangis Namun berkat sugesti yang muncul dalam bentuk ibunya Bablu pun kini mulai bertekad untuk melawan Manu Menggunakan akal cardiknya Bablu yang kini dipaksa memerangkan sosok seorang Manu Pun akhirnya berpura-pura sebagai Manu Dan memerintahkan anak buah Manu Hal itu dimanfaatkan Bablu untuk meloloskan diri dari penjagaan tersebut Setelah kabur Hal pertama yang dilakukan Bablu adalah menelpon hotel tempat dia bekerja Untuk menanyakan Sonia Namun saat sedang ditelepon umum Lili pacar Manu melihat Bablu Yang di akhirnya adalah Manu Sementara resepsionis hotel yang melihat Sonia sedang bersama Manu Yang di akhirnya adalah Bablu Mengira bahwa yang menelpon adalah orang gila Karena mengaku-ngaku sebagai Bablu Semoga kalian gak ikutan bingung ya teman-teman Karena adegan ini emang membingungkan Lanjut Kemudian Manu pun dibawa oleh Lili pergi ke markasnya Di sana Lili menanyakan tingkah Manu yang sekarang jadi aneh Ya tentu saja aneh Karena Manu yang ada di depannya adalah Bablu Lanjut Semua anak buah Manu pun kini menuruti semua perintah Bablu Kemudian Lili mengantar Bablu pergi ke hotel tempat dia bekerja Untuk menemui Sonia Namun di hotel Sonia kini sedang merasa sedih Karena sikap Bablu yang berubah Hal ini disebabkan karena Sonia tidak tahu Bahwa yang selama ini bersamanya adalah Manu Kemudian Bablu pun menemui Sonia Dan menjelaskan kepada Sonia Tentang apa yang terjadi Dan kemudian dia pergi Sementara itu Manu yang pulang ke rumah Bablu Untuk memeriksa keadaan Bablu Malah bertemu dengan ibu Bablu Akan tetapi ibu Bablu menghajar Manu Karena dia mengira bahwa anaknya sedang mabuk Kemudian Bablu dan Lili pergi ke rumah salah satu pengkhianat Manu Dengan peran Bablu yang kini telah menjadi Manu Dia pun kemudian berkelahi dengan orang tersebut Akibat perkelahian tersebut setumpuk uang jatuh dari atap karena salah tembak Kemudian mereka pun mengambil seluruh uang tersebut Sementara Manu asli yang datang ke rumah pengkhianat itu pun Kini telah keduluan oleh Bablu dan Lili Manu yang meminta uang bagiannya pun membuat sepengkhianat tersebut bingung Karena dia kira Manu sudah mengambil uangnya Setelah perkelahian tersebut Manu dan pengkhianat itu akhirnya tersadar Ternyata yang mengambil uangnya adalah Bablu Kemudian Manu pun menggunuh sepengkhianat tersebut Kemudian Bablu menyimpan uang tersebut di dalam sebuah kap mobil yang selama ini dia kendarainya Lalu tiba-tiba Manu asli pun datang menemui Bablu di markasnya Lili yang melihat ada dua Manu pun akhirnya jadi bingung Akan tetapi para anak buah Manu justru menghadang Manu karena mereka mengira bahwa Manu adalah Bablu Bablu yang melihat hal ini pun memanfaatkannya dengan cara terus berperan sebagai Manu Lili pun semakin percaya bahwa Manu asli adalah Bablu Karena di dalam kantungnya ditemukan kartu identitas milik Bablu Yang tadi diambil oleh Manu asli Pada akhirnya Manu asli pun dihajar oleh para anak buahnya sendiri dan dibawa pergi Manu pun kembali ke rumah Bablu dan berniat untuk membunuh ibu Bablu Ibu Bablu yang tidak mengetahui bahwa itu Manu pun akhirnya menyambutnya seperti anaknya sendiri Kemudian Manu mengajak ibu Bablu pergi ke suatu tempat Tak beberapa lama Manu menelpon Bablu untuk mengancamnya Kemudian ia menyuruh Bablu untuk datang sebuah dermaga Sonia yang tidak sengaja melihat Manu dan ibu Bablu pergi pun akhirnya mengikutinya Sementara di tempat Bablu, Lili yang mendengar percakapan antara Bablu dan Manu pun akhirnya sadar Bahwa Manu yang ada di hadapannya adalah Bablu Akan tetapi setelah mendengar penjelasan Bablu, Lili justru jadi tersentuh Manu yang kini ada di dermaga kemudian dihampiri oleh Sonia yang tadi mengikutinya Kemudian Bablu bersama anak buah Manu pun datang untuk menyerahkan uang milik Manu Namun rupanya Manu sudah menyiapkan sebuah jebakan Saat Bablu dan Manu berkelahi, ibu Bablu dan Sonia pun melihatnya Sementara sang manajer yang kini memanggil polisi Dan pada akhirnya polisi berhasil menangkap Manu karena Bablu telah menipu Manu Namun sebelum ditangkap, Manu mendorong Bablu masuk ke dalam sebuah tumpukan tepung Dan membuat mereka susah dikenali Siapa Bablu asli dan siapa Manu asli Keduanya mengaku sebagai Bablu Namun berkat ibu Bablu, Bablu yang asli pun dapat ditemukan Kemudian Manu akhirnya menyantar ibu Bablu Namun Lily datang dan menembak Manu Kemudian film pun berakhir Nah itu dia seluruh alur dari salah satu film syarukan yang berjudul Duplicate Bagaimana menurut kalian Yumin menyarankan kalian untuk menonton film yang satu ini secara langsung Karena film ini adalah film yang bergenre komedi Yang tentunya sangat lucu jika kalian menontonnya secara langsung Terus dukung channel ini dengan cara subscribe Agar kami terus semangat menceritakan film-film favorit kalian Dan apabila kalian ada rekomendasi film Silahkan sebutkan saja di kolom komentar di bawah ini Kami dari Segenap Team The City mengucapkan banyak terima kasih Dan sampai ketemu di bacotan film berikutnya Da-da